Tes usap molekuler isotermal, kini dapat dipilih untuk mendeteksi COVID-19 selain tes swab real-time PCR. Tes usap isotermal memiliki kemampuan yang sama dengan tes swab PCR yang dapat mendeteksi hingga DNA COVID-19. Adapun tes swab antigen hanya dapat mendeteksi protein pada kulit COVID-19. Tes usap isotermal dinilai lebih unggul dibanding tes PCR karena hasilnya dapat diketahui hanya dalam waktu 15 menit. Hal inilah yang membuat tes usap tersebut lebih diminati dibanding tes usap PCR dengan hasil yang dapat diketahui dalam waktu 1-3 hari. Kalau isotermal itu kita dari katanya sendiri ya isotermal artinya sama, thermal itu suhu. Jadi proses amplifikasinya menggunakan cartridge dengan suhu yang sama dalam mesin isotermal tersebut. Terus hasilnya adalah kalau RT-PCR sendiri itu sifatnya semi-kuantitatif ya. Kalau isotermal itu kualitatif, jadi kita hanya mengetahui positif atau negatifnya saja. Kalau isotermal sendiri dari mulai pengambilan sampel sampai keluar hasil itu hanya 15 menit. Meski demikian, tes usap isotermal memiliki kelemahan. Menurut dokter spesialis paru Balai Kesehatan Paru Masyarakat Purwakerto, Jawa Tengah, Jempa Kanova, kelemahan tes usap isotermal terletak pada sensitivitasnya yang hanya mampu mendeteksi COVID-19 kurang dari 7 hari setelah adanya gejala atau kontak erat dengan pasien COVID-19. Secara garis besar perbedaan tes usap real-time PCR dengan isotermal adalah Pertama, tes PCR menggunakan metode polymerase chain reaction. Sedangkan tes usap isotermal memakai metode leaking enzyme amplification reaction. Pemeriksaan tes PCR harus dilakukan di laboratorium, sedangkan tes isotermal dapat dikerjakan di luar laboratorium. Masa sensitivitas tes PCR lebih dari sebulan, sedangkan tes isotermal kurang dari 7 hari. Jempa Kanova menyatakan, secara medis tes PCR lebih direkomendasikan untuk perawatan pasien COVID-19. Ia menyebut, jika tes usap isotermal dilakukan pasien yang terpapar COVID-19 lebih dari seminggu, hasilnya negatif palsu. Hal ini bisa menimbulkan kesalahan dalam tata laksana perawatan pasien COVID-19. Dalam segi medis, untuk yang direkomendasikan tetap lebih kepada RT-PCR, karena yang dia dapat mendeteksi lebih lama virusnya, sedangkan untuk yang isotermal kan hanya kurang dari 7 hari, itu setelah lebih dari 7 hari, virus itu sudah tidak terdeteksi. Jadi, untuk tata laksana pun akan menjadi salah persepsi atau mispersepsi, sehingga tidak seperti tata laksana COVID seharusnya. Jadi, untuk RT-PCR, bahkan lebih dari 7 hari masih bisa mendeteksi virus yang terdapat dalam tubuh, sehingga obat-obatan yang masuk pun langsung obat-obatan COVID atau tata laksana COVID yang seharusnya. Sedangkan, apabila isotermal, itu akan menjadi negatif palsu. Tes usap isotermal dapat dipilih jika pasien membutuhkan hasil screening awal dengan cepat atau dalam kondisi gawat darurat. Akurasi tes usap isotermal pun mencapai 95% ke atas. Tim Liputan, CNN Indonesia.